Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Trimble Teknik Oke kali ini kita akan membuat sebuah alat lagi ya Kali ini kita akan membuat alat bending plat besi Atau alat untuk menekuk plat besi Alat ini terbuat dari 3 buah potongan besi siku Besi siku yang kita gunakan ini berukuran 4x4 cm Dan ketebalannya 3 mm Berhubung kita menggunakan siku bekas Maka kita bersihkan karatnya dengan menggunakan matagrinda amplas seperti ini Lalu kita potong rata 66 cm Dan untuk engsel kita menggunakan engsel bubut seperti ini Kalau beli bilang saja engsel bubut Ini harganya satunya 5.000 rupiah Untuk langkah selanjutnya kita buatkan coakan Untuk tempat engsel bubut ini Engsel bubut ini jika tidak dibuatkan coakan seperti ini Maka hasilnya nanti tidak akan bagus untuk menekuk Karena pasti ada jarak sekitar 1 cm Antara siku yang diam dan siku yang bergerak Jika kita berikan coakan seperti ini Maka jaraknya akan rapat Jadi bagus untuk menekuk platnya Nah coba perhatikan di video Jarak antara dua siku ini harus rapat mungkin Jadi nanti bisa bagus tekukannya Kalau ada terlalu lebar jaraknya Hasil tekukannya akan terlalu oval Oke lanjut langkah berikutnya Yaitu mengelas engsel bubutnya Las satu titik dulu Perhatikan apakah bengkok atau tidak Kalau sudah dipastikan tidak bengkok Baru kita las dengan kuat Oke tidak lupa saya ucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Bagi yang menunaikan Tidak terasa bulan ramadun sudah hampir di penghujungnya Semoga kita masih bisa bertemu dengan bulan ramadun di tahun depan Oke lanjut kita ke pembuatan bagian siku penjepitnya Bagian siku penjepit ini Juga kita cowak bagian samping-sampingnya Yang dapat engsel bubutnya Karena kalau tidak kita cowak ini Tidak akan bisa rapat bagian penjepitnya Cowak sesuai ukuran dari engsel bubutnya Nah seperti ini bisa rapat ya Untuk bagian penjepitnya kita menggunakan baut Seperti ini kita menggunakan baut 13mm Lalu kita lubangi siku penjepitnya Pada bagian samping kanan dan kiri Dengan menggunakan matapur 13mm Baut ini harganya satunya Rp 7.000 Baut yang kita gunakan adalah baut yang biasa digunakan Untuk menyambung kayu Dan untuk lubang tadi kita berikan pipa seperti ini Yang dicowak berbentuk segitiga Tujuannya agar murnya mendapatkan sisi yang rata seperti ini Jika tidak diberikan potongan pipa seperti ini Maka murnya akan mendapatkan sisi yang segitiga Kita akan sangat kesusahan nanti untuk mengencangkannya Nah jika rata seperti ini kan enak untuk mengencangkannya Lalu kita potong bautnya Karena ini terlalu panjang Kita potong sekitar 12cm saja Karena kalau kita gunakan langsung Kita akan kehabisan drat nanti Letakkan penjepitnya Lalu tandai dengan menggunakan spidol seperti ini Lalu kita pasang bautnya sesuai dengan tanda spidol yang sudah kita buat tadi Lanjut Kita pasang 2 buah strip plat Di bagian belakang seperti ini Di bagian belakang bautnya Karena sisi samping dari plat penjepit ini Lepas dari besi Jadi agar tetap bisa menapak dengan besi Kita tambahkan 2 buah potongan strip plat seperti ini Lalu masuk ke tahap berikutnya Untuk sisi yang bergerak atau sisi yang digunakan untuk menekuk Bawahnya kita berikan potongan strip plat panjang seperti ini Di bagian bawahnya Tujuannya agar dia lebih kuat Dan saat menekuk Dia tidak akan mulet atau bergoyang-goyang Nah cara pemasangannya seperti ini Berada di bawah Dan panjangnya sepanjang sikunya kalau bisa Lalu untuk tahap berikutnya kita pasang handle atau setangnya Setang ini kita gunakan untuk menekuk nanti kita pegangan pada pipa ini Kita pasang 2 buah pipa yang berukuran panjangnya 30 cm Usahakan pipanya yang tebal ya Oke sudah selesai ini Kita masuk ke tahap pembuatan lubang dudukan Kita buatkan 6 buah lubang dudukan Lalu kita pasang dengan menggunakan skrup seperti ini Di 6 bagian 3 di atas dan 3 di samping Buat lubang yang menirus ya Jadi yang atas lebih besar Jadi skrupnya bisa rata dengan permukaan plat besinya Lalu sebelum memasang penjepitnya Kita berikan per seperti ini Tujuannya jika mur kita kendurkan Maka platnya yang menjepit ini ikut naik Jadi kita tidak perlu kerepotan saat Memasukkan plat yang kita tekuk seperti ini Saat memasang atau melepas jadi lebih mudah nanti Jika tidak di prepare seperti ini Kita akan agak repot karena harus mengangkat plat besinya Oke untuk percobaan yang pertama berhasil Kita coba sekali lagi Nah ini hasilnya ya Kita coba lakukan sekali lagi Nah ini kan langsung naik plat penjepitnya Jika digendurkan murnya Jadi kita enak untuk memasukkan plat yang akan kita tekuk Coba kencangkan lalu kita tekuk lagi seperti ini Lalu kendurkan mur penguncinya Maka platnya akan ikut naik Kita tinggal menarik platnya seperti ini Nah begini hasilnya Kita coba sekali lagi Kita juga bisa membuat sebuah kubus dari alat ini Tapi kita harus mengganjal dengan kayu dulu ya Bagian antara penjepit dan platnya Jadi dia bisa mengambang nanti Oke tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini Saya doakan semoga sehat selalu Semoga rezekinya lancar selalu Dan untuk yang belum subscribe atau yang baru pertama kali melihat channel ini Silahkan melihat dulu isi channel Jika merasa cocok dengan konten-konten saya Silahkan klik tombol subscribe Oke sekian untuk video kali ini Semoga bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax